Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mami Cilla Channel Kali ini Mami Cilla bakalan sharing Karena banyak banget yang nanya Aku udah jualan di Shopee nih Tapi gak laku-laku Kenapa sih? Kamu gimana sih biar bisa laku? Kok bisa berpenghasilan setiap bulan Lumayan kayak gitu Gimana caranya yang dijual apa? Tekniknya gimana bla 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 Dan oke kali ini Mami Cilla bakalan sharing ke kalian Strategi-strategi apa yang harusnya dilakukan bagi penjual Shopee pemula Dan bakalan Mami Cilla bocorin semuanya Jangan di skip Karena di akhir-akhir poin-poin terakhir itu penting banget Di pertangan juga pokoknya semuanya itu penting banget Jangan di skip Dan sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Klik loncengnya Like dan comment Oke langsung aja ya Disini Mami Cilla udah riset Apa aja sih penyebab Gitu tokoh-tokoh online di Shopee Tidak laku Bahkan gak dilirik sama sekali sama pengunjung Shopee Nah penyebabnya yang pertama Adalah kesalahan dalam pemilihan produk Nah sebelum berjualan kita tuh harus riset dulu ya Produk apa sih yang akan kita jual Itu apakah banyak dicari sama orang Jangan-jangan yang kita jual itu gak banyak orang suka Gak banyak orang tertarik Gak banyak orang butuh Dan gak banyak orang cari gitu Gak dicari-cari Alhasil ya susah gitu jualannya Nah sebelumnya kita harus riset dulu Ke segmentasi pasar yang kita kuasai Misalnya di sosial media kita itu Segmentasi pasarnya adalah Wanita atau seusia kita Usia 25 sampai 40 tahun mungkin Yang rata-rata tuh ibu rumah tangga Yang finansialnya mungkin menengah ke atas gitu Kita cari dulu nih Apa sih yang mereka suka gitu Apa sih yang mereka cari Apa sih yang bakalan mereka gak banyak pikir Terus langsung beli Yang sesuai itu apa Kita harus tepat dalam pemilihan produk Nah kenapa produk kita susah laku Yang kedua penyebabnya adalah harga Banyak pesaing kita ya Yang produknya itu sama sejenis dengan produk yang kita jual Otomatis kita harus bersaing di harga Kalau bisa kita memberikan harga terbaik Kalau bisa bahkan yang termurah gitu Kalau mau cepat-cepat jadi star seller Dan banyak yang beli gitu Gimana sih kita dapat harga termurah Ya kita harus cari supplier yang benar-benar murah Kalau bisa langsung Contoh nih ya Makanan gitu cemilan Berarti kita harus produksi sendiri Jadi kita bisa jualnya murah gitu Atau kita mau jualan kosmetik nih Kita cari yang betul-betul langsung dari gudangnya gitu Gak lewat distributor lagi Tapi langsung gitu dari gudangnya Jadi lebih murah Atau kita mau jual apa ya Kerajinan gitu ya Kita harus cari yang betul-betul pengrajin Dari pengrajinnya jadi murah Kayak gitu Oke ya penyebab yang ketiga adalah Foto produk kurang menarik Nah kita bikin foto produk semenarik mungkin Kalau bisa ya Berbeda dengan yang lain Gimana? Nah ya kita edit-edit Kita olah desainnya Misalkan yang lain itu biasanya Foto produk udah produknya difoto Dipajang gitu aja Nah kalau bisa kita bikin foto produk Sudah ada satu frame itu Sudah ada reviewnya Sudah ada isinya Seperti apa Misal kosmetik ya Foto lipsticknya gitu mungkin Terus kemudian reviewnya Isinya itu dibuka Kemudian di swatch Kemudian ada keterangan sekalian disitu Dan ada harganya sekalian gitu Dalam satu frame Jadi yang beli itu kan Lebih tertarik Dan juga disitu jelas satu foto Tapi sudah menjelaskan deskripsi semuanya Oke dan yang keempat Adalah harus rajin-rajin bikin promo toko Nah kesalahan para penjual di Sopi Ini sekali kita udah upload produk Udah gitu Gak ada usaha lagi yang lain Nah harusnya kita rajin-rajin ya Bikin promo toko Yang udah aku jelasin Di tutorial video yang sebelumnya Aku udah jelasin bahwa Kita harus bikin yang namanya Voucher Promo toko Dan sebagainya Biar pembeli itu Semakin tertarik Dan yang terakhir Yang kelima Adalah harus rajin-rajin share ya Karena banyak banget penjual di Sopi Ini malu gitu Buat share Jadi abis upload udah Abis upload produk udah Gak dipromoin Gak di-share ke sosial media Misalnya Instagram Facebook Grup Whatsapp Mungkin Mampir dong ke Toko Sopi kita Kayak gitu Kita tuh jual Apa gitu Ini itu Ini itu Dan bisa free ongkir loh Kayak gitu misalnya Jangan malu-malu Kita harus share Ke Facebook Instagram Grup Whatsapp Dan sebagainya Oke satu lagi nih Aku mau sharing sama kalian Biar produk kalian tuh Cepet Lakunya Adalah Dengan cara gabung komunitas Kalian harus pahami Segmentasi pasar kalian Lagi-lagi ya Misalnya kosmetik nih Segmennya siapa Yaitu Para MUA Makeup artis Kayak gitu Misalnya Berarti kalian harus gabung ke komunitas MUA Komunitas Makeup Pre-love Misalnya Atau komunitas Makeup Kayak gitu Nah Itu cepet banget Kalian bisa promo Disitu Gabung di komunitasnya Misalkan kalian jual sepeda Ya gabung ke komunitas Gwes Gitu Itu cepet banget Kayak gitu Itu Triks terpenting Oke segitu aja Tips dan trik Dari aku Biar jualan kalian tuh Cepet laku Dan laris manis Amin Jangan lupa ya guys Subscribe-nya Klik loncengnya Like dan komen Oh iya Komen kalian tuh Penting banget Buat aku bikin konten selanjutnya Misalkan kalian Belum paham Masalah apa Kalian tanya aja Insyaallah Nanti bakalan aku bikinin Konten yang berikutnya Aku bikinin tutorialnya Oke Thanks for watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax